jadi ma ojo alaikum wajiban kamu sekalian bima tuti kunah dengan apa yang kalian mampu fa'wallah maka demi Allah layamallallahu tidaklah bosan allahu allah hatta tamalu sehingga kalian bosan wakana ahabuddin dan adalah ahabuddin tercintainya dalam din itu ilahi padanya Allah madawama selagi selama sohibuhu pelakunya alaihi atasnya yang paling disenangi urusan agamukui orang yang terus-terusan ngelakoni mutafakun alaih wamah kalimatunahin wa yajrin makna layamallullah makna lafal layamallullah itu layak to'ung sawabahu tidak terputus pahalanya angkum dari kamu wajazzai wajazzai akmalikum dan balasan amal-amal kamu wajazzai akmalikum dan kamu memperbuat dengan perbuatan yang bosan hatta tamalu sehingga kalian bosan fatat ruku maka kalian meninggalkan fayam bayilakum maka pantas buat kamu antak hudhu bahwasannya kalian mengambil matutikun apa yang kalian mampu adawah ma terus-terusan alaihi atasnya liyadu masawabuhu agar terus-terusan pahalanya lakum untuk kamu wafat luhu alaikum dan keutamaannya atas kamu ada yang kurang terjemahnya matutikun apa yang kalian mampu toko yutiku fayam bayi maka pantas bahoyam bayi dihabis ini si Aisah menceritakan dari seorang perempuan yang dia itu angri sholat pengen ngawak-ngawak ke gulit api dengan cara ngawo tali di palik yang antaranya cagak luruh terus maunya si perempuan itu ngantik-ngantuk di sholat di medjid itu ben ratibo ben gantung di palitu maunya begitu nah terus waktu rasulullah tahu ditanya jangan larangan jatuk ngelakuin ngunuh yang mau sebab kewajiban yang kamu harus jalan itu yang kamu mampu saja sebab Allah itu tidak bosan untuk memberikan pahala kepada kamu asal kira bosan jadi aku ngelakuin terus justru itu yang lebih dicintai oleh Allah dalam segala kondisi ini ini yang caramu ngelakuin ini mau ini pas seneng pas sehat pas lunggar kaya-kaya rineng liat dino ibadah yang kamu mau saja sebab kamu terkalahkan kondisi kamu tidak sama aku pas kira beneran jajan aku tinggal di kabel berkabutan aku terus jelah nah aku jelah Allah ya jelah apa yang ini pahala jadi itu sedih ngajak menek sedih itu tingkat tingkat 0 contoh orang moco quran orang salat orang beramal dalam mencari kebaikan dihadapan Allah moco quran gandeng rumung selunggar gawian ya orang mendesak kegiatan orang kaya aku berluhur bersalak wajib lima waktu sakjus orang salah itu aku bisa bilang dino jelah seminggu rampu selain terus orang ngaji sebulan jangan lebih baik daripada begitu aku sedih sakjus terus saja sedih sakjus kalau mampu begitu untuk tambah ini aku bersalat sakjus bersalat sakjus bisa bisa aku pas ngunik mau lunggar kuat lelah ada orang jelah aku aku dengar iya memang begitu lah ngakuin agung tengah tengah jangan tetap luh luh itu sebab semua manusia itu tidak sama kemampuannya mungkin raposone ora sholat begini ora moco qur'an ora sodaka ora lia lia gitu lah kecuali kalau sudah dalam kondisi tidak mampu lagi itu itu urusan ini ini wayah isih mampu terus mau ini jadi 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 itu jadi jadi ura itu yang tidak digendaki Allah bergendak amalan apa saja yang kita tujukan untuk mencari diri Allah itu sin kira-kira esok ajak melakukan ini sedih rapopo akeh bisa itu kelemahan kita apalagi bapak-bapak ibu sekalian sudah mengalami semuanya seperti saya sakit ya selesai apa-apa harus mencari keseluruhan sudah kuat lunggu keseluruhan sudah kuat artinya melaku sudah kuat langsung terus berhenti yang kita tidak sakit pun kadang-kadang juga buh merga gawian buh merga selak keseluruhan terus kita manibar shalat shakjus berarti yang kurang jelas jadi dicoba sedikit sedikit mau ditingkatkan monggo cuma kalau bisa ajek yang diharapkan biar Allah juga tidak busan tetap kamu itu mendapati pahala dan kelebihannya maka sampai karena keistiguman dalam ibadah itu waktu dalam keadaan safar maupun sakit itu Allah akan tetap menghitung nilai pahala sebagaimana waktu mukim maupun sihat sihat terus sakit sakit orang soal gitu loh maksudnya mukjid orang soal dalam kondisi sakit itu Allah akan nilai sebagaimana dulu waktu tidak sakit waktu sahabat juga begitu maksudnya saat hari maksudnya kondisinya orang naik rumah atau mukim itu Allah akan menilai amalan dia itu kayak orang mukim nah jenis orang yang orang yang orang yang orang itu biasa sahabat yura mesti tapi Allah akan menyamakan nilai pahala sahabat kita atau sakit kita sebagaimana sehat atau mukim mulau pas waktu dalam keadaan kita sehat mukim dia cek nih benko dianggap baik juga waktu kita sakit maupun sahabat demikian pula pikun Allah akan merendahkan kedudukan dia sampai dibalik kenyang akal yang serendah rendahnya tapi buat orang beriman dia akan dihitung sama saat sebelum pikun dulu padahal pikun tidak ngopong mikir agak ngak nip Allah akan menghitung buat amalan dia itu sebagaimana waktu dia sebelum pikun itulah keuntungan kita orang yang paham bahwa kesempatan dalam kesempitan itulah kita cari dan Allah tetap menghitung kepada kita dalam kondisi kondisi kita sudah tidak mampu lagi sehat menurut menurut keloyongan menurut itu apa itu waktu menurut sisanya sisanya dihitung tingkat biar besok dalam kondisi kurang itu bisa menambah berikutnya wan anasin radiyallohanhu dari anas radiyallohanhu kolak ja'ah salah satu rohdin ilah buyuti azjuwajin nabi telah datang mergufi ilmati ja'ah ya'ji u nek ja'ah telah ya'ji u akan bersedang ja'ah telah datang salah satu rohdin tiga kelompok maksudnya tiga orang ilah buyuti azjuwajin nabi ke rumah istri istri nabi sallallohanhu salam metamu suan garwani nabi ya'alunaan ibadat nabi mereka bertiga bertanya ya'aluna mereka akan ada yaknya ini yak es waw nun seolah bertanya tambahan yak waw nun mereka mereka bertanya an ibadat nabi dari ibadat nabi sallallohan wali wassalam nabi 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 ibadat nabi dikaitkan nabi 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 Atau menyedikitkannya Bertiga Waktu tanya Rasul Dijawab macam-macam Terus Rumung so Waduh kan bandingannya Kok gurkoyong ini kita-kita ini Wakoludan berkata mereka Aina nahnu minan nabi Bagaimana kita ini Aina dimana Bagaimana Nahnu kita-kita bertiga ini Minan nabi dari kondisi nabi Apa itu nabi Bagaimana kita bandingannya Sedangkan nabi itu sungguh Diampuni Untuknya Apa yang telah lewat Yang telah dahulu Dari dosanya Dan apa yang Kan datang Yang akhir Nabi Sebenarnya produsannya Satu dari mereka Satu dari mereka bertiga Yang bingung Mengapa Ibadah Kaya Ngunu Gitu lah Rumung so Kecil Kala ahaduh Berkata Setelah satu dari mereka Bertiga Amanya Adapun aku Wisnengono Aku Fasuk Fausoli Lailah Abadan Maka aku akan Solat Malam Selamanya Anggir 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 Banggir Aku Ratu Solat Terus Benisoh Madani Nabi Nabi Yang lain berkata Wana Asumudah Ro Abadan Wala Uhtir Dan aku Asumun Aku akan Puasa Adah Ro Selamanya Abadan Selamanya Adah Ro Tahun Abadan Selamanya Setahun Penuh Wala Uhtir Dan aku Tidak Berbuka Dan yang lain berkata Yang ketiga Dan aku Akan Menjauhi Perempuan Maka aku Tidak akan Berjodoh Tidak akan Beristri Abadan Selamanya Sehinggi Tangi Bungi Solat Terus Lih Sijiar Poso Terus Lih Sijir Rabakal Kawin Rabakal Nikah Moh Rung Hidok Ganggu Fajah Rasulullah Maka Datanglah Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Pada Mereka Rasulullah Karena Tahu Habis Tanya Sama istrinya Terus Dua cerita Terus Diparani Pakola Nabi Nanti Kau Antumul Lazi Nakkultum Kadha Adakah Kamu Antum Antum Kamu 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 Yang Kultum Kamu Mengatakan Kata Wakata Begini Begini Gue Tahu Sing Cerita Lih Poso Terus Lih Pangih Bungi Terus Sorat Lih Pranikah Gue Tahu Kalian Yang Berkata Begini Begini Sama Adabun Wallahi Dimi Allah Ini Sesungguh Aku L'ahsyakum Sungguh Paling Takutnya Kalian Lillahi Kepada Allah Aku Kiwong Sing Paling Wedi Yang Allah Ta'ala Wa'at Kokum Dan Paling Takwanya Kalian Lahu Kepadanya Sing Paling Wedi Sing Paling Jogun Yang Hukumi Takwa Pedi Lakin Ni Akan Tetapi Aku Asumu Aku Poso Wau Uftiru Dan Aku Berbuka Aku Ya Poso Aku Yora Poso Nek Awan Kui Wau Sali Aku Aku Sali Aku Sali Aku Sali Dan Neng Aku Yoh Yoh Shalat Yang Neng Turu Barang Wata Jawah Junisa Dan Aku Juga Memper Istri Kepada Perempuan Aku Yang Dibucu Paman Rogi Ba'an Sunnati Maka Barang Siapa Yang Benci Rogi Ba'an Benci An Sunnati Dari Sunnaku Falais Amini Maka Tidaklah Dia Itu Dari Golonganku Kayang Kurang Aku Berbuka Asing Aku Posong Urtir Aku Berbuka Jadi Hadis Yang Kedua Ini Sahabat Sahabat Ada Yang Bertanya Ibadahnya Nabi Kepada Istri Istri Nabi Barang Kurung Ceritani Terus Mereka Menganggap Kecil Menganggap Rendah Menganggap Remeh Terhadap Dirinya Bandingannya Dengan Nabi Mikirnya Nabi 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 Denggap 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 Nabi Ibadah Malah Koyong Nung Terus Mereka Mereka Mau Mengejar Kebaikan Itu Dengan Cara Aku Tak Salah Bunyi Terus Satu Yang Kedua Aku Tak Posok Terus Nek Awan Yang Ketiga Seperti Aku Dibujuh Dibujuh Ngereweli Nggak Ngulingi Ibadah Dibujuh Aku Nah Nabi Tahu Begitu Ditekani Sahabat Sahabat Aku Kau Lani Allah Sing Paling Wadi Sing Paling Tak Kau Sank Kau Kau Orang Sing Kuliah Kau Tak Tak Kau Allah Neng Aku Poso Aku Buko Biasa Poso Poso Sunnah Kadang Kadang Juga Tidak Puasa Nek Bung Aku Ya Sholat Yang Nunggu Turu Barang Kau Nuntuk Ketuk Besok Terus Sholat Terus Sholat Tidak Nunggu Yang Dibujuk Kau Lalu Semua Bapak-bapak, ibu sudah sekalian Lohiri Coros sahabat Yang menunggu kan liar Ngulik api itu Iwa dini dilarang Selamat Ini keterlaluan Memayahkan, membusankan Kondisi tidak sama Sekarang itu mungkin Tangi bengiraturu mungkin Joliesok, joliawan Orang dibuja mungkin Sebulan-bulan, setahun-tahun Bareng tua Bisa ngobain Bisa terus, iya Siku wajah sehat gitu Karena itu dilarang Pengal kuekiano kemampuan Neng raituk, ojo Itu bukan sunahku Dadianku itu dari umatku yang lakukan Sunahku Kocoknya lelah ya, baik-baiknya Kekarapan Jangan Butuhku itu mau Sama-sama Mampu jangan Kudu nyocoki sunahku Tidak orang, orang, orang kelompok, orang, golonganku, orang, umatku Makanya bapak-bapak ibu saudara sekalian Jangan Jangan Kedua mengejar sampai Kalau itu gampang Tidak Yang kemudian Ini orang Islam Bisa tidak Tidak Bisa tidak Ada yang lakukan Bisa tidak Bisa tidak Bisa tidak Iya aku pakai orang Islam ini jadi sebagaimana juga keterangan yang pernah saya sampaikan ada 73 golongan yang 72 itu masuk neraka yang kesemuanya itu mengaku islam yang dianggap selamat 73 itu loh yang dianggap dianggap apa? anahu ashabi alaihi kelompok mana diantara 73 itu? aku sahabatku yang dianggap aku tinggal, sahabatku tinggal yang tapi kalau aku, sahabatku yang dianggap itu yang dianggap selamat yang dianggap kelompok yang dianggap membo, silahkan yang kamu bakal selamatnya maka dari ini awal ini sudah kaki-kaki rembok pikir membodohi pikiran maju ya yang ini keyakinan kita ini Qur'an, ini Hadis, ini Nabi yang ini baik ini saya akan menggunakan aku, muslim, umatnya Nabi aku, Dauwi Nabi tidak, apura begitu saja apa yang ini pilihan yang ini? Nabi satu-satunya kok ngantik wah, ini masyarakat ini ini, ini ini itu api orang yang sampai, kalau yang lain sehingga Nabi ini ini merah contoh ini Nabi Dauw pora pora ditinggal mereka yang dianggap orang-orang yang dianggap tinggal kenapa? manrohibbaan sunnati yang benci mau harus naku contoh pirang-pirang di masyarakat itu masyarakat dalam hal ini begini, 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 begini terus Islam begini ya, kok ngakak ini ini ya? dianggap benci apa enggak ini? ya jelas ya kenapa? kok dilakukan Islam ini ya? kok ngakak ini masyarakat ini ya? ngakak ini benci gak benci ngakak ini ya? caranya Islam yang Nabi Dauw menyontoh ini ya ngakak ini ngakak ini masyarakat itu berarti kamu benci ya biar tidak dianggap benci kamu cahaya ini Islam itu mana? wulang-wulang jadi kita beramal harus dilihat dulu ini contohnya pora ini Dauw pora ini ini sebenarnya begini ini tanpa kita tahu Qur'an sunnah tidak tahu orang mudul contohnya orang anji aku muslim aku sholat cukup tuh ini buat mereka yang tahu tentang Qur'an dan sunnah itu akan digireng akan diarahkan orang terima saat ini sholatnya ngomong-ngomong ngomong saat ini lo kosong saat ini karena apa? ternyata sampai sunnah yang tidak tahu ayam tenteram lo kenapa? contoh sholat yang mencipti 27 derajat perkaliannya ini lagi om dodo dua 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 satu-satus, itu semua sebatik sejak ini tukungi saya terus di tukupi ke saya, ini waragun buduh itu tidak boleh menulis ke saya itu tidak boleh menulis ke saya ini waragamu tidak boleh tambah satu setiap jadi waragamu waragamu ibaris satu derajat 27 derajat memang ada satu derajat antara langit dan bumi gede ini gede ini ruangan itu antara langit dan bumi kalau ada sembahyang kisimah apa semua kapok itu saya mengangkat dua pahamu ya ruang angkasa penuhi dengan kapok kalau ada orang ingin aku tidak ingin mencintai mencintai sahabat itu paribasan masya Allah masya Allah baru satu belum lagi tiap langkahnya digugurkan dosanya dan diangkat derajatnya diangkat 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 istighfar istighfar iya iya cuma tahu gugur dan tidaknya tidak tahu kita ini saya istighfar yang satu tidak tidak tapi dengan berjalan kaki satu langkah itu gugur satu langkah berikutnya naik saat derajat naik saat derajat naik saat derajat gelam saat ini uang sholat yang rumah tidak belum lagi yang lainnya lagi waktu kita sudah berdoa tasbih tahmid takbir terus waktu di setiap saat kita begitu itu di akhir sholat kita digenepi dengan satu kalimat yang seratus itu di nilai bagikan haji dan umroh nilainya orang ngalah ngalah ke wong disik disik cepat di hadapan Allah di hadapan Allah orang ini yang menggulia wong sing di lakon ini gelam di sholatnya rumah podo-podo ini tidak dijanjikan ini tapi kalau kita sholat di masjid dijanjikan itu sholat yang pertama sholat kedua ketiga jauh di sisi Allah bandingannya fahala eneng wongrayan jeneng wongrayan Masya Allah kalau nganteng gumun sampai hari ini menemani terus wong tu wong ngejak putuni gitu ngarepi kosong karena cucunya dia berani ke depan ngeman putuni berani lagi seperti orang tua capopong lalu ngeman putuni tinggalkan merusak kalau itu tidak beci atau ganjaran lakon malah wong wong kondor maju ini loh wong ramu dengar gomong wong dengar gomong tidak mau begitu-begitu diganggu untuk ibadah kita ini malah alasannya rumah sana putu cilik-cilik yang ngerti wong selat ya apa itu mikirmu mikir orang yang paham ini belum waktunya ini balita ganggu gitu loh ngajari jalanan rumah gitu loh lalu 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 begitu ya ingat bapak bapak ibu sedar sekalian lihat masyarakat lihat masyarakat begitu dia jauh dari koran dan sunnah tambah dan maksyat orang-orang tambah maksiat cuma kita yang tahu maksiatnya apa, orang-orang orang-orang, orang-orang, orang-orang mereka kan bilang padahal dia maksiat kita tidak lihat kita tidak tahu, kita maksiat karena orang-orang di Al-Quran maka selama kita tidak memahami Al-Quran kita bakal sudah tiap tidak mengerti Allah apalagi di depan manusia pun kita tidak benar Allah itu dengan nurunkan wahyunya, dengan nurunkan Rasul, itu adalah belas kasih Allah mengikuti tanpa itu tidak, tidak ada jalan lain jadi, kembali disini orang yang benci yang sunai Rasul yaitu bukan dari golongannya termasuk bapak-bapak, ibu saya sekalian ralanang rawadun yang jenengi poligam itu ada boleh melakukan ini monggo tidak monggo ini benci mencintai apalagi itu, orang yang nikah dua-dub 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 dua mencintai urusan dia tapi itu sunnah dari nabi kita tidak boleh membencinya melakukan ini monggo yang ada yang melakukan ini Alhamdulillah semuanya muka-muka kita sampai itu saja sudah mencintai urusan poligam mencintai urusan poligam mentang-mentang sepertinya tidak mencintai yang sudah melakukan ini melakukan itu saya gulung-gulung rasa tangan gitu ini, kita laki-laki yang tahu istri begitu harus dibenahi ini keliru bucuku ini benar-benar ini orang yang berkata kamu butuh-butuh jangan ini kewajiban kita selagi kita masih jadi kawam dan juga sunnah-sunnah yang lainnya manrogiba'an sunati falai samini tidak hanya berkaitan dengan kelakuan para sahabat ini namun yang jelas sunnah apa saja yang ada dalam islam kita benci kita tidak di reken oleh rasulullah dari kalangan umatnya berikut wanilmas mutin radiyallahu'an dari ibn ma'ud radiyallahu'an anak nabi bahasanya nabi sallallahu'alaihi wasallam kawalah bersabda halakal mutanawi'un mutanati'un binasalah al-mutanati'un kawalah beli mengucapkannya salah san tiga kali rohu muslim al-mutanati'un itu al-muta'am mikuhuna orang yang mendalam-dalamkan al-musadidun orang yang menyangat-nyangatkan fi gairi maudhi itasdid yang tidak pada tempat yang sangat membanget-mbanget kening orang guni itu termasuk al-mutanati'un jadi di dalam menjalani islam itu ojo nemen-nemen cara kasarannya gitu loh dalam masalah-masalah yang ada di dalam islam contoh mungkin sebagian karena kondisi lingkungan dan juga apa fasilitas yang ada membuka bab jihad wuss menggubung-gubu berdebar-debar pokok ikut perang-perang-perang liane rati gagas jangan hancur kamu begitu itu nge-sing bab kelompok liane merupakan bab pendidikan wuss temen-temen itu pendidikan pendidikan yang dititikkan orang gagas jihad orang gagas liane jangan keliru salah hancur kalau kamu begitu itu yang liane ini bidang sosial yang diutama ini wuss pokoknya kudung ini kudung ini kudung ini urusan jihad tiga gagas belas urusan pendidikan orang gagas belas jangan di dalam islam ini karena sifatnya itu sempurna atau menyeluruh dan kita disuruh untuk urusan jihad yang gagas belas menurut kemampuan kamu gitu loh jangan apalagi sebagai contoh ini orang urusan jihad kita tahu yang melu-melu walaupun tidak sedalam mereka yang memperlari tentang khusus jihad yang diutama yang bagian pendidikan aku yang diutama memang islam itu yang diurusi semuanya seluruhnya gitu loh orang yang diurusi satu-satu undangan semuanya ada menurut kemampuan kita masing-masing gitu loh kalau kita hanya mengkhususkan satu demi satu dan di dalam-dalam disangat-sangatkan kita kira-kira yang butuh poligami gitu kita yang digagas urusan sunnah orah qur'an orah hadith yang isinya arah poligami oh sunnah yang dimuni poligami dan dia bingung lihat di mana alasan ini woi sunnah kok sunnah kok padahal sunnah-sunnah liyani puirang-puirang digagas kan kok kita menjid ayo itu sholat rampung lho aku tidak yuk sunnah-sunnah nabi yang menjid halah di rumah kanku lhansing bapoligami ngotot kan apa lihat di bucunnya bareng soal sholat ranggagas ya jangan kalau begitu itu hancur tidak benar gitu islam siwatnya menyeluruh nah masingnya juga menurut kemampuan masing-masing tapi yang jelas itu semua sunnah harus diusahakan semampunya berikut wan abiroirah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wassalam dari nabi sallallahu alaihi wassalam kola bersabda in nadina yusrun sesungguhnya din itu mudah walayusad dadin dan tidaklah disangat-sangatkan din itu ilah walabahu kecuali mengalahkan fasad itu maka berbuat lurus lah kalian wakor ibu dan dekat-dekat lah kalian wa absiru dan bergembira lah kalian wasta'inu dan minta tolong lah tolong lah kalian bilgut wati di waktu pagi dan di waktu sore dan sesuatu dan sesuatu dari malam hari wafiri dalam riwat bukori lapal yang lain sat al-hati al-hati ad-dinu wa marfu'un ala ma'lami usami fa'iluhu dia itu dibaca marfu'ad-dinu ala ma'lami usami atas apa yang tidak disebut fa'iluh fa'ilnya, fa'ilnya tidak disebut waru'ya mansuban dan diriwatkan juga dengan mansub ad-dina waru'ya dan diriwatkan juga tidaklah disangat-sangatkan tidaklah menyangat-nyangatkan din itu seseorang dan ucapan nabi sallallahu alaihi wa sallam mengalahkannya mengalahkannya ad-dinu agama agama itu akan mengalahkan kamu wa ajajah dhalika al-musaddu dan lemah ajajah lemah dhalika yang diminggirkan itu al-musaddu orang yang menyangat-nyangatkan dari berterus-terusannya dalam menjalani din likas roti turukihi karena banyaknya jalan al-musaddu itu siru awali nahar berjalan di awal siang dari pagi wa rawkah akhiru nahar sedangkan rawkah itu diatikan sore-sore berjalan di akhir siang wa duljah itu akhiru lahili akhir malam wa hadha isti'arotun buatamsil ini hadis isti'arotun buatamsil itu isti'arotun buatamsil dan gambaran maknahu maknanya istainu ala toatilah minta tolonglah kalian atas toat kepada Allah azza wajar bilakmali dengan amal-amal fi waktina syatikum di waktu ketangkasan kamu minta tolonglah untuk toat kepada Allah dalam menjalani amal di waktu kamu tangkas sehat siap beramal wa farohi kulubikum dan puncaknya hati kamu bi khaisu dimana tas tali zhunal ibadah kalian bisa berledhat-ledhat dalam ibadah jalu otulung ngelakoni amal soleh waktu-waktu kamu dalam keadaan tangkas dan puncaknya keinginan hatimu dalam beramal benibadah ini itu keledhatannya atau merasa ngarem keledhatanan ibadah itu merasa oke wena ibadah walatas amun dan jangan kalian bosan watabluhuna maksudakum dan kalian sampai tujuan kamu kama sebagaimana annal musafir al hadik bahwasannya musafir orang yang bepergian safar al hadik yang pinter cerdik dia berjalan pada waktu-waktu itu wastariku huwa dan beristirahat istirokah huwadia huwadab batuhu dan kendaraannya binatangnya fi goiha di waktu yang lainnya fayasilul maksudah maka dia akan sampai tujuan biayri ta'abin tanpa kepayahan ini hampir isinya sama dengan yang di atas tadi ngelakuin ngelakuin agung yang dibanget-banget ke wih pokoknya aku kemudian menjad terus raso di sholat di rumah padahal kan bukan wajib asungan iya sebagian ulama walaupun mengatakan wajib tapi tidak sepakat seluruhnya dan sebagian ini sunnah mu'akad artinya malum galan kita tak paksa ya ya diusaha akhir diusaha diusaha gitu loh gitu ini pokok pokok kudum mucit pokok mucit kuduk nah kalau begitu abut kalah kamu untuk menjalani din terus pokok kudum laku terus pahamannya begitu ya ada itu fazilahnya berjalan iya anak-anak kudu lah apa yang laku orang nabi yura kudu laku kan gak ada lah kalau begitu jadi banget-banget gitu seperti juga yang lainnya apa pahamannya kudu putih laku 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 hadis yang menyebutkan api-api yang putih iya anak-anak yang putih batik harum laku 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 sangatkan kok artinya apa? memang jalannya banyak di dalam menjalani sunah benda di api itu wakil gitu loh ini laku yang tidak ada kudu mudok harus gitu loh menyangat-nyangatkan harus begini harus begini gitu ya tidak ada nasi ya jangan yang wajib domong wajib harum-harum sunah-sunah ya cuma kalau tidak ada hanya karena kepribadian kita rumong solue itu banding karuliani terus menyangatkan kalah kita menjalani din belum lagi sakit ya sakit apa lagi rumsido rumsido karena kesibukannya entah karena waktunya entah karena apa anak atau istri jadi terganggu itu menjalani yang kita sudah canengkan itu tadi nah gambarannya kayak orang berpergian orang berpergian itu yang pinter itu waktu-waktu yang longgar itu yang berlaku dicepat itu nah kalau itu yang berlaku itu 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 atau memang kendaraan itu 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 binatang pas ketuk daerah yang subur itu merumput begitu tanah-tanah yang padang pasir yang rumputan di bablas itu dicepat ke benda ketuk kono itu bisa makan bisa ngumpi yang ini tidak bisa dalam kondisi jangka rojok panjang yang panjang yang panjang ada yang ngumpi ada yang pangan lagi tembak 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 ayo lempoh yang dalam terus kita ketuk subur jangan jangan begitu mudah kamu ini dipercepat begitu sudah waktunya di tempat yang subur kondisi kendaraanmu naik pijau kudamu kudamu meremput istirahat makan mumpi nah begitu sudah nanti kejar lagi orang dari awas sampai kejur mulai bulan terus lagu kurang long meter kamu ambruk tekan gitu dalam hal ibadah begitu awas itu kita setengah umur ke atas kakeyan alasan mengistikomai ibadah kalau begitu yang diukur juga atau dalam kondisi kondisi masih sihat masih tangga di teman-teman ke lengkap ke amal soal yang tidak ketuk waktu ini leren itu tetap berhasil ubah gitu ada yang kurang seharusnya kalau orang tua ya bodoh kita waktu masih kita belajar paksa belajar seakan begitu kalau waktu ini mulai lagi sebab kalau kita pacu orang 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 waktu belajar kalau pas belajar harus sabar-sabar maksimal belajar begitu kita sudah laki leren laki mulang sembukai laki 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 buka ayo kembin yura sinau ya ya salah kembin waktu lunggar rati penting-penting sinau dan seterusnya sama dengan kita sudah tua nanti kita kelingan ayo Allah anak kembin rata pondok gila kita muda kabah lho 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 dipaksa bicaranya paribasa rasu mundok bicaranya bicaranya koran kutis lho 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 maksimal tenan lho 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 insyaallah tidak sebagaimana kalau kita hanya sekedarnya dia dia kurang jelas 2 hatis lagi kalau tidak ada masuk siapa nabi sallallahu alaihi wassalam almas jidah masjid nabi masuk masjid maka kalau itu ada hablun tali mamdudun yang memanjang baina syariata ini diantara dua tiang maka sabda nabi maka nabi bersabda ma hadal hablu tali opo yi kalau mereka berkata menjawab halda hablun li zainabah ini tali buat zainab ini tali ini zainab nabi fa'idha fatorot maka taklah dia itu ngantuk waktu sholat ngantuk pa'al lakot bih dia gantung padanya rambruk terus sadar meneh ngadek meneh orang ngantuk diperok jadi ini tali ini yang nabi ini yainab gue sholat nabi nabi pas ngantuk ben rambruk ben kuat ngadek suwi nabi pas ngantuk poma ambruk ambruk ben gantung yang tali niku terus nerus sholat ini ngantuk nabi gantung meneh gitu fakola nabi huluhu maka nabi bersabda huluhu lepaskanlah oleh kalian dia itu tali ini ilang huluhu huluhu luhuhu 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 agar sholat salah seorang diantara kalian nasha tohu waktu ketangkasannya terengginas 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 luhuhu 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 diceritakan sholat yang diantara nah ini jadi sholatnya yainab itu memang sholat di medjid di malam hari sholat sunnah yang luhuhu 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 sholat dan ngantuk luhuhu 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 antara ini cagak luru nah begitu sudah menggantung kan kaget kaget kan tangiman ini yaitu nutuk wacah sholat nabi tidak boleh biar orang yang sholat waktu-waktu tangkasnya jadi ngantuk-ngantuk itu sholat gitu loh di ayat itu wong sing sholat moco kudu ngerti isi nih sebab kaitannya dengan orang yang mabuk dilarang sholat karena memang waktu dia mabuk itu ngomong kira mau dengar pe gitu loh nah makanya orang yang sholat itu kalau bisa ya jangan sampai tidak memperhatikan bacaan sholat muka tidak dianggap orang mabuk maka disini sholatnya waktu tangkas-tangkas lho kalau di pasar melek gitu jika yang gue atik ngurung-ngurung ngawas jika itu ngundi-ngurung itu bakul-ngurung kata-kata-kata lho lho bareng sholat kalau merem kalau merem kalau merem kalau orang gagas dibutuhi muni gitu ya jangan tuh nah cuma tidaklah tidur itu tidak sampai kepada habis waktu mula ngantek ada hadis yang menyebutkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidur di malam hari dan masih sore itu tidur biasa terlentang tapi kalau sudah mendekati subuh itu tidurnya tidur miring tangannya nyonggo sirai orang kok disirai miring disalati songgo sirai nah kalau begitu karena bakal turun ngertok gelap-gelap mau teklak tekluk balik tekluk balik gitu loh nah kalau begitu adhan tetap rungu ngurang kok itu saat subuh terus turun boksik jam itu agak tangi kaya digugah ya salahmu itu apa? rasulullah nyejari kok tidak kentikan waktu kamu kalau cara begitu sebab ini manusiawi begitu sudah payah lelah ngantuk itu saatnya tidak di subuh katakan subuh jam papat setengah papat turun tidak pelang menurut sisanya berbaksa anakmu mencolok tidak ada orang krumu gitu loh ini salahmu orang kok bareng tangi jam itu wakwa orang yang ceritanya yang salahmu nabi ngajari kecuali kalau nabi tidak ngajari gitu loh nabi ngajari mereka tidak mengajari berarti orang mengajari nabi kan gitu ini orang turun itu selap paribasan digugah malah mancal mancal lho 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 benar-benar memperhatikan mempersiapkan ojo ngumputoh lakoni sebab disini liusol liahatukum nasyatohu waktu tangkas waktu terangginas waktu kuat-kuatnya mikir cerah tenang gitu loh bahwa kita itu dialog ngadep kepada Allah ta'ala melocor nabi juga alih r.a orang waktu yang paling dia cinta itu kejuali waktu sholat itu apa di luar sholat yang dihadapi manusia yang dihadapi makhluk di waktu sholat yang dihadapi Allah ta'ala pencipta alam semesta bisa dialog langsung maka paling senengnya si Ali kalau waktu peperangan kakinya kena panah nancep-cep teman-temannya mau ngheret mau ngambil gak boleh jangan tolong bantu saya nanti kalau saya dalam kode sholat waktu sholat di geret paribasan gak ubah belas karena kecintaannya waktu sholat tidak berbantu tidak berbantu tidak 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 sholat berbantu google mulut rampung ini perlu latihan dari tidak dilatih wangil, abud orang asing imam, orang asing tua orang asing iniran lana orang asing muni, orang asing iniran lana yang bisa dilatih lainnya di égalitas berapa yang Isha? nabiди ingin berapa yang Isha? alih prakteknya berapa yang Isha? jadi orang yang senang apa yang mengalami contoh paling senangnya dengan tanya mas pada rumah waktu ditanya mas 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 masalah-masalah karena kecintaannya itu lebih masalah di gagas ngantuk mas porai ini dia kerja mas iya padahal kesel karena kecintanya kepada istri atau istri kepada suami istri ini orang gagas ini jatuh banget kesel porai mergosan sama alih itu karena cintanya waktu berdial kepada Allah diudel-udel sikile ini orang gagas pelas paribasan orang sambat pelas itu wajar kita semua mengalami bentuknya lain satu lagi bahwasannya rasulullah bersabda tak kalah ngantuk salah seorang diantara kamu wahuwa yusoli sedangkan dia sholat faliyarkut maka tidak harus dia tidur hatta yang sehingga hilang darinya kantuk fainna ahadakum makasunya selasoran diantara kamu iya sholat tatkala sholat wahuwana isun dan dia itu antuk layadri dia tidak tahu la'allahu barangkali dia iya zhabu berbuat tumindak zhaba ya zhabu pergi yang dimaksud disini berbuat yastafiru dia minta ampun fayasubbu nafsahu maka dia mencacimaki dirinya di hatis ini kaitannya dengan kantuk kita disuruh menghilangkan kantuk karena orang ngantuk kui omong ini orang jelas sebab khawatirnya nabi ngantuk pas sholat ngantuk konsentrasi hilang wejani dungu isini yastafiru yang dimaksud dungu minta ampun pada Allah ini malah ngelek awak mu jadi kaitan dengan hadis yang diatahnya sholat waktu tangkas tangkas dalam berpikir terus juga kondisinya emang maksimal menghadap kepada Allah terus gandingannya kalau hadis ini di dalam kitab sarahnya ulama menyampaikan yastafiru itu yasta'ifu yang artinya debu lemah gue muni yastafiru minta ampun ini yasta'ifu yang artinya lemah lemah tanah itu orang yang hafid banyak bacaan Qur'annya itu kalau dia sholat-sholat sunnah seperti contoh tarwe disuruh dihasung oleh para ulama itu sholat diwi dan dihasung juga untuk bacaannya itu selalu berganti-ganti kenapa begitu dia banyak yang dibaca dan juga banyak taunya tentang si Al-Quran dia akan sampai meresap ke dalam hati fikirannya sampai mungkin dia sholatnya sampai benar-benar bisa menangis karena tahu isinya lah ini isi ayat yang kita baca itu azab menang woy ini bahasanya itu orang ngomong itu ini orang mudeng pura itu seperti bacaan di waktu hari jumat surat itu fadhakir itu itu kan ada doanya sesungguhnya atas tanggungan kami Allah khisab mereka itu dawe rasul khisab manusia itu semua tanggung jawab Allah penuh Allah dengar pas yang Allah khasib ini khisab 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 lah aku dengan khisab yang mudah yang mudah ya Allah jodok bodoti jodok nyengel gitu dan berkisab berkisab yang mudah ramah yang mudah ini itu mudah yang mudah pun fadhakir itu yang mudah yang mudah itu ya insyaallah lagi perlu ngaji orang ngaji mudah yang mudah kadang-kadang di jari nabbing itu di 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 kita akan membantah jadi kembali ke sini hasungan buat kita untuk menjalani sholat dengan benar-benar tahu isi syukur kita bacaannya berganti-ganti apalagi mengingat tentang akhirat maka sunnahnya di dalam waktu sholat jum'at itu yang dibaca sholat jum'at sholat unafikun itu itu karena isinya mengingat tentang akhirat ini ya sekedar dibaca orang-orang mendengar imam yang mendengar makmumnya apalagi itu rampung insyaallah akbar rukuk itu loh yang ada yang menghaji yang menghaji yang tidak menghidupkan bilar mudeng makanya monggo kalian penyampaiannya kepada yang lain agar masyarakat kita jadi tetap baik itu memang benar-benar harus dengan quran dan sunnah orang-orang mendengar orang-orang mendengar orang-orang mendengar orang-orang mendengar orang-orang mendengar butuh orang mendengar quran dan sunnah sesuai dengan yang difahami para mufasir atau ulama-ulama salah dulu orang-orang mendengar ketemu ketemu ini penafsirannya secara roi butuh diw nah sudah tidak bakal padudun terus orang yang rampung saya kira cukup sebelum saat itu ada yang kurang jelas ya monggo laki-laki iya di rumahnya nah masalahnya apa ngomong telur orang jenis jenis orang khalwat yang tidak boleh kan khalwat eneng mengumah wong wadun bujunira eneng kita disitu salah atau si istri itu memasukkan orang laki-laki yang bukan makromnya tidak boleh harus ada orang lain ini bertiga tidak apa-apa nah kecuali kalau niatan dia berbuat buruk ya salah ide tapi kedatangan dia untuk urusan ini boleh penyimpangannya tanggung jawab dia masih ya di luar di luar rumah jangan sampai masuk atau kita tidak maaf tidak keluar kita berikan jawaban seperlunya apa yang ditanyakan kalau terpaksa ini harus memori ya jangan masuk di rumah di luar rumah biar tidak di dalam satu ruangan yang tertutup atau dikatakan khalwat khalwat tidak boleh menyendiri ini di sini kan sudah lewat yang 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 dan seterusnya di sini nah kalau juri ini yang 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 ramudeng yang itu ramudeng ini urusan bisnis dan seterusnya ini salahnya kita apalagi sepatut laki-laki yang dia yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan istrinya laki-laki yang laki-laki yang laki-laki cerewet terhadap istrinya kalau memang dia paham tentang ini kemayangan yang laki-laki sebab selamat selamat orang-orang yang laki-laki yang laki-laki yang laki-laki yang laki-laki yang laki-laki ini dibiarkan rumah di sana di di bujur rambut ini akhirnya dia akan menyesal ya Allah laki-laki bujuku yang laki-laki dan seterusnya nanti dia akan menyesal sampun ada yang kurang saya kira cukup untuk malam hari ini insya Allah kita lanjutkan waktu yang akan datang aku luka astagfirullah wa'alaikum walhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati